Wali kota Makassar, Dhani Pomanto, ketika menyambut tim Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan, Makassar, mampu beradaptasi dengan dunia luar, dan punya pengaruh di belahan dunia lain. Dhani mencontohkan tokoh-tokoh yang mengharumkan nama Makassar, di antaranya Kaisar Napoleon Bonaparte, yang berkuasa di Perancis pada tahun 1804-1814. Ada buku yang ditulis oleh Bernard d'Orléans, penulis top Eropa abad ke-17, menyebutkan bahwa Napoleon Bonaparte itu orang Makassar. Kakeknya orang Makassar, makanya lambang ayam negara Perancis itu, lambang ayam dari Asia, tepatnya dari Goa. Yang menulis buku itu orang Belanda, bukan orang Indonesia. Orang Makassar, pernah berkuasa di Jerman. Orang Makassar itu globalis, dari dulu mereka percaya bahwa laut tidak ada yang punya. Jadi pelaut-pelaut Makassar itu, datang dengan percaya diri, terkadang juga sok tahu. Ketika pelarian para bangsawan Makassar, termasuk dari wilayah etnik Bugis yang menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Goa, hanya yang ke Pulau Jawa yang diikuti sejarah. Sementara pelarian bangsawan Makassar ke Malaysia dan Asia Tenggara lainnya, tidak diikuti sejarah. Salah satunya yang tidak diikuti sejarah, adalah jejak Napoleon Bonaparte, yang baru belakangan terungkap ternyata anak keturunan bangsawan dari kerajaan Goa. Ini bukan desas-desus, kabar burung, atau cerita mulut ke mulut tanpa bukti. Tapi, cerita ini dipercaya oleh banyak orang-orang di Makassar. Cerita ini juga bisa kita temukan pada buku buah karya Nasaruddin Koro, yang berjudul Ayam Jantan Tanah Daeng, yang menegaskan bahwa Napoleon masih keturunan Sultan Hasanuddin. Keluarga kerajaan memiliki tradisi mengirim para pangeran muda untuk melengkapi pendidikan mereka di kerajaan atau keluarga bangsawan asing. Selaku pemuda Ningrat, mereka harus dilatih dalam pengetahuan militer di usia 5 atau 6 tahun hingga masa remaja. Daeng Mangale, pangeran dari Makassar yang hidup dalam pengasingan di Kerajaan Siam, Thailand, tewas dalam pertempuran pada September 1686. Dia memiliki dua orang anak yang merantau ke Perancis. Dua orang pangeran muda ini adalah Daeng Ruru, 15 tahun, dan Daeng Tulolo, 16 tahun. Kepala kantor dagang Perancis, memutuskan untuk mengirim keduanya ke Perancis, dengan kapal Coce, pada akhir November 1686. Mereka tiba di Brest pada 15 Agustus 1687, dan berlabuh di Paris pada 10 September. Perjalanan memakan waktu hampir satu tahun. Sungguh melelahkan. Louis XIV, merasa wajib memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan dua orang pangeran muda tersebut, karena kelas sosial mereka. Daeng Ruru dan Daeng Tulolo pun dibaptis secara Kristen, dan diberi nama kehormatan Louis, seperti Raja Perancis. Kemudian, mereka didaftarkan ke Kolesi Jesuit di Louis Legrand untuk belajar bahasa Perancis, sebelum akhirnya diterima di Sekolah Tinggi Clermont. Daeng Ruru berganti nama menjadi Louis Pierre de Macassart. Sementara Daeng Tulolo menjadi Louis Daubhin. Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi, mereka diterima di Sekolah Perwira Angkatan Laut Brest, salah satu institusi Perancis paling bergensi, yang pada tahun 1682 menjadi cikal bakal Sekolah Angkatan Laut, Sekolah Marinir Tertinggi di Perancis. Sekolah Perwira ini hanya menerima 206 calon taruna, dengan proses seleksi yang sangat ketat. Untuk bisa diterima, seorang taruna harus berusia di bawah 18 tahun, dan berasal dari kalangan elit aristokrat di negaranya. Kedua pangeran dari Makassar ini tak hanya sulit diatur, tetapi mereka juga merasa memiliki kasta tertinggi di sekolah itu. Seorang Makassar, dikenal sebagai berdarah biru. Mereka memandang perwira lain sama terhormatnya, dan sama pintarnya dengan mereka, tetapi berasal dari kalangan yang lebih rendah. Daeng Ruru, lulus sebagai perwira Angkatan Laut di usia 19 tahun, hanya selang dua tahun ia bersekolah. Ia menyandang pangkat letnan muda, setara dengan letnan di Angkatan Darat, dan berusia 20 tahun saat menjadi letnan Angkatan Laut, setara dengan kapten Angkatan Darat. Untuk dapat mencetak karir yang bagus, Daeng Ruru membutuhkan dukungan harta, selain menjadi seorang yang cerdas. Karena itu, tunjangan keuangan dari kerajaan kepada Daeng Ruru, merupakan hal yang sangat penting. Pada 3 Januari 1707, pangeran muda dengan nama Louis Pierre Makassar ini, bertugas di kapal Jason, kapal dengan 54 Meriam, dengan tugas memburu kapal penyerang Belanda Fleisingen. Tak lama setelah itu, ia bertugas di kapal Gren, yang mengambil bagian dalam armada laut Laksamana Ducase. Pada 19 Oktober 1707, armada laut itu tiba di Havana untuk membantu Spanyol, bertempur melawan Inggris. Namun, pangeran dari Makassar itu meninggal pada 19 Mei 1708, entah perkara kehormatan atau hutang judi. Setelah mengetahui kematian Daeng Ruru, Daeng Tulolo, alias Louis Daubhin Makassar, kembali ke Makassar untuk mengambil alih tahta moyangnya. Untuk pulang, Raja Perancis mengizinkan Daeng Tulolo menggunakan kapal raja. Daeng Tulolo amat menekuni agama Katolik. Bahkan sebelum meninggalkan Paris, ia membuat sebuah gambar yang dipersembahkan untuk perawan Suci Maria, yang tertulis kalimat Tauhid la ilaha illallah dalam tulisan pseudokufik, serta mendirikan ordo yang disebut bintang. Para ksatianya harus memakai pita putih. Tidak seperti sang kakak, Daeng Tulolo lulus lebih lama dari sekolahnya, tepatnya 18 Mei 1699, dan harus menunggu 13 tahun sebelum diangkat menjadi letnan muda di usia 38 tahun. Pangkat itu ia sandang seumur hidupnya. Dalam usia 62 tahun, ia meninggal, tepatnya pada tanggal 30 November 1376. Masih belum jelas, apakah Napoleon dari Daeng Tulolo atau Daeng Ruru. Namun yang jelas, dari kedua keturunan Goa itulah, Napoleon berasal. Karena itu, ciri fisik Napoleon mirip dengan ciri orang Melayu, yakni postur tubuh lebih kecil dibanding orang Eropa pada umumnya. Informasi lain yang cukup menarik, adalah tentang agama si Napoleon di akhir hayatnya, yang memeluk agama Islam. Mungkin ini juga dapat menjadi petunjuk tentang leluhurnya di Makassar. Sebagai seorang yang berkuasa dan berdaulat penuh terhadap negara Perancis sejak Agustus 1793, seharusnya ia merasa puas dengan segala apa yang telah diperolehnya itu. Tapi rupanya, kemegahan dunia belum bisa memuaskan batinnya. Agama yang dianutnya waktu itu, ternyata tidak bisa membuat Napoleon Bonaparte merasa tenang dan damai. Akhirnya, pada tanggal 2 Juli 1798, 23 tahun sebelum kematiannya di tahun 1821, Napoleon Bonaparte menyatakan keislamannya di hadapan dunia internasional. Apa yang membuat Napoleon ini lebih memilih Islam? Berikut penuturannya sendiri yang pernah dimuat di majalah Genuine Islam, edisi Oktober 1936 terbitan Singapura. Di antaranya Napoleon Bonaparte berkata, saya lebih meyakini agama yang dibawa oleh Muhammad. Islam terhindar jauh dari kelucuan-kelucuan ritual, seperti yang terdapat di dalam agama kita. Bangsa Turki, juga menyebut kita sebagai orang-orang penyembah berhala dan dewa. Selanjutnya ia berkata, dengan penuh kepastian, saya telah mengatakan kepada Anda semua pada kesempatan yang berbeda, dan saya harus memperjelas lagi kepada Anda setiap ceramah, bahwa saya adalah seorang Muslim, dan saya memuliakan Nabi Muhammad serta mencintai orang-orang Islam. Akhirnya ia berkata, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Tiada Tuhan selain Allah. Ia tidak beranak dan ia mengatur segala makhluknya tanpa pendamping. Benarkah informasi ini? Wa'allahu alam. Tapi itulah kabar yang beredar. Yang pasti, teman-teman Muslim tidak usah GR dengan kemusliman Napoleon, dan teman-teman Kristiani tidak perlu tersinggung dengan informasi ini. Napoleon, merupakan seorang pengagum dari Nabi Muhammad. Napoleon sendiri, menganggap beliau merupakan seorang yang besar yang mengubah wajah dunia. Bahkan dia memuji cara Nabi Muhammad dalam menyatukan dan menaklukkan berbagai suku dan bangsa yang ada di Jazirah Arab menjadi satu kesatuan. Saat pasukan Perancis melakukan ekspedisi militer ke Mesir dan Suriah pada tahun 1798 sampai 1799, berbeda dengan pemimpin militer lainnya, ia sendiri belajar tentang Islam. Dan juga ia sendiri juga mendukung pemimpin Islam yang memerintah di sana selama melakukan ekspedisi militer di sana. Ketika Napoleon menginvasi Mesir yang merupakan daerah kekuasaan Mamluk, dia berusaha untuk membujuk masyarakat sana. Kurang lebih dia bilang begini, Wahai bangsa Mesir, Anda akan diberitahu bahwa saya datang untuk menghancurkan agama Anda. Jangan percaya! Jawablah bahwa saya datang untuk memulihkan hak-hak Anda, dan menghukum para perampas kekuasaan. Dan bahwa, lebih dari bangsa Mamluk, saya menghormati Tuhan, Nabi dan Al-Quran. Bukankah kita, Perancis, telah berabad-abad menjadi sahabat sultan? Bahkan ketika terjadi pemberontakan lokal terhadap Perancis di Cairo, pada tahun 1798, di mana kebanyakan pemimpin militer akan memenjarakan atau menghukum mati pemimpin agama seperti Sheikh atau Imam, Napoleon sendiri tidak melakukan hal itu. Hal ini adalah sebuah penghormatan kepada pemuka agama Islam. Dia sendiri memerintahkan pasukannya, untuk tidak memperlakukan orang Muslim berbeda dengan orang dari agama lainnya. Ia memerintahkan untuk memperlakukan semua agama secara sama tanpa diskriminatif, dan memerintahkan untuk menghormati semua pemimpin agama, dan memperlakukannya secara adil. Napoleon sendiri bahkan membuat instruksi hukuman mati kepada tentara Perancis, yang memperkosa wanita Muslim dengan ditembak langsung. Karena perlakuannya yang baik kepada orang Muslim di Mesir, ia mendapat gelar Sultan Kebir, atau Sultan Besar dari orang-orang Mesir. Terima kasih telah menonton!